Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat, sebentar lagi liburan akan selesai dan kita akan kembali sekolah. Karena kita sekolah secara daring via Microsoft Teams, mungkin beberapa dari kalian, terutama yang baru masuk kelas 10, masih belum terbiasa menggunakan aplikasi Teams. Maka dari itu, kami dari OSIS akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di Microsoft Teams. Simak sampai habis ya! Ini adalah tampilan ketika kalian berada dalam meeting pada aplikasi Microsoft Teams. Nah, di sini bisa dilihat banyak fitur yang bisa kalian gunakan selama meeting. Selama sekolah daring, terkadang guru kalian akan meminta kalian untuk menghidupkan kamera. Nah, untuk melakukannya, kalian cuma perlu menekan icon kamera yang paling kiri ini, dan kamera kalian akan hidup. Untuk mematikannya, kalian cuma perlu menekan icon yang sama kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghidupkan mic. Jika kalian sudah memasuki meeting, di pojok kanan atas ada icon mic. Nah, itu kalian pencet. Jika mic-nya sudah tidak ada tanda coret, berarti mic kalian sudah hidup. Selanjutnya, untuk cara men-share screen, kalian dapat mengklik icon yang ada tanda panahnya ke atas. Kemudian, dapat kalian lihat di situ ada tulisan Include Computer South. Jika kalian ingin share screen berupa video, atau apun itu yang ada suaranya, kalian dapat menghidupkannya jika kalian ingin orang lain dapat mendengarkan suaranya juga. Atau jika tidak, tinggal matikan saja. Kemudian di situ juga ada screen, jika kalian ingin share screen-kan layar kalian. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengangkat tangan atau right hand melalui aplikasi Microsoft Teams. Kalian dapat memilih ikon berikut, kemudian ikon tangan. Apabila ada garis biru seperti berikut ini, artinya kalian sudah mengangkat tangan. Dan untuk menurunkan tangannya kembali, kalian hanya perlu mengklik ikon tangannya lagi. Jika sudah tidak ada garis biru di bawah sini, artinya kalian sudah menurunkan tangan kalian. Dan seperti yang dapat kalian lihat, di sini juga ada emote lain, seperti tertawa. Kalian dapat mengkliknya jika kalian ingin mengekspresikan tertawa melalui aplikasi Microsoft Teams. Kemudian ada tepuk tangan, dan juga ada emote lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk men-chat teman kalian? Caranya, dapat show conversation. Selanjutnya, kalian ketik saja apapun yang ingin kalian sampaikan. Seperti ini contohnya, apa kabar? Dan jika kalian ingin mengirimkan file atau dokumen, tinggal klik saja ekon yang tadi, kemudian upload from my computer. Dan kalian pilih saja apapun yang ingin kalian kirimkan. Selanjutnya, untuk mengirim, klik ikon yang seperti pesawat tersebut. Dan file-nya sudah terkirim. Bagaimana sih cara untuk keluar dari meeting? Caranya, sudah sekali, kalian hanya perlu klik-klik. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengumpul tugas lewat Microsoft Teams. Pertama, untuk mengecek tugas-tugas kalian, kalian bisa memilih icon assignment yang letaknya di sebelah kiri. Dan apabila di klik, maka akan muncul dua kategori tugas. Yang pertama adalah assign, yaitu tugas yang belum kalian kumpulkan. Dan yang kedua adalah complete, yaitu tugas yang sudah kalian kumpulkan. Untuk mengumpulkan tugas yang belum dikumpulkan, kalian pilih tugas yang ingin kalian kumpulkan. Nah, bisa dilihat di sini, di sini ada attachment file tugas dari gur kalian. Nah, seperti ini kurang lebih gambaran tugas yang diberikan. Kemudian, untuk mengumpulkan tugas yang sudah kalian selesaikan, pilih add work, upload from this device, dan pilih file tugas yang akan kalian kumpulkan. Setelah itu, klik done, dan hand in. Apabila kalian mengumpulkan terlambat, maka tulisannya adalah hand in like. Nah, setelah itu tugas berhasil dikumpulkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi Microsoft Form. Jadi, link Microsoft Form ini, biasanya diberikan oleh guru melalui WhatsApp atau Microsoft Teams, dan bisa langsung diklik. Apabila tidak bisa diklik, kalian bisa meng-copy seluruh link ini, dan paste di browser yang akan kalian gunakan untuk mengisi form. Kemudian, tekan enter. Nah, inilah tampilan Microsoft Form ketika pertama kali dibuka. Untuk mengisi form, apabila jenis pertanyaannya adalah pilihan ganda, kalian hanya perlu mengklik salah satu jawaban yang akan kalian pilih. Sedangkan, untuk pertanyaan isian atau esai, terdapat kolom yang bisa kalian gunakan untuk mengetik. Untuk menjawab pertanyaan isian atau esai, kalian bisa mengetikkan jawaban kalian pada kolom yang tersedia seperti di video ini. Nah, beberapa form memiliki batas waktu pengiriman, sehingga hanya bisa dibuka dan dikumpulkan pada rentang waktu tertentu. Apabila sudah menjawab semua pertanyaan, untuk mengumpulkan form, kalian tinggal tekan submit. Dan form sudah berhasil dikumpulkan. Microsoft Teams juga bisa digunakan untuk membentuk grup belajar, apabila kalian ingin belajar mandiri dengan teman-teman kalian setelah pulang sekolah. Untuk membuat grup belajar, kalian pilih New Chat, dan ketik dan klik nama teman-teman yang ingin kalian undang dalam grup ini. Kemudian setelah itu, kalian bisa pilih Type a New Message, dan kalian bisa menggunakan fitur chat ini untuk berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Sekian yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan yang ada di dalam video ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.